Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan tema-tema kombinasi. Tujuannya agar sahabat-sahabat catur bisa menguasai teknik-teknik kombinasi dalam permainan caturnya. Tema kali ini, Clarence of Diakonal atau Mengosongkan Diakonal. Clarence of Diakonal adalah teknik mengosongkan diakonal untuk mengoptimalkan fungsi menteri dan gajah di sepanjang diakonal tersebut. Pada teknik ini kita harus memperhatikan diakonal yang mengarah pada kedudukan raja lawan. Untuk lebih jelasnya sekarang mari kita lihat contoh yang pertama. Di sini kita ingin mengosongkan diakonal A4-I8 untuk gajah di E2. Tapi sekarang kalau kita skak, masih ada bidak yang menutup diakonal ini. Maka di sini kita kosongkan dulu caranya. Tentu kita pukul bidak, skak, gajah terpaksa pukul kuda. Nah, sekarang diakonal A4-I8 sudah kosong. Maka kita bisa gajah skak ke B5 dan raja hitam sudah mat. Sekarang contoh yang kedua. Di sini rencana kita menteri skak ke H7 dan hitam sudah mat. Tapi di sini ada gajah yang menghalangi sehingga peta ini atau diakonal ini belum kosong. Maka gajah harus kita pindahkan dulu. Tapi pindah gajah ini jangan asal-asalan. Umpamanya pindah ke G2 atau F3 atau H1 tentu kuda akan dipukul. Nah, maka di sini pindahnya arus paksaan gajah D5. Tentu mau tak mau di sini. Terpaksa dipukul. Dan menteri skak kemat. Sekarang kita masuk latihan yang pertama. Silakan Anda cari di sini langkah terbaik putih untuk mengosongkan diakonal. Dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini rencana kita. Gajah C5 mengancam menteri. Tapi bidak masih ada di D6. Maka diakonal ini harus kita kosongkan dulu. Caranya bidak maju. E5 bidak buku bidak. Dan sekarang diakonalnya sudah kosong. Gajah C5 dan menteri hitam sudah lenyap. Itu artinya hitam sudah kalah. Atau bisa juga menterinya tidak hilang. Tapi diakorban perwira gajah pukul bidak. Tetap putih. Unggul. Sekarang latihan yang kedua. Silakan Anda cari di sini langkah terbaik putih untuk mengosongkan diakonal. Dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yang akan kita kosongkan diakonal H8. Tapi bidak masih ada. Maka di sini langkah kita. Menteri A6 mengancam mat di G7 atau H7. Jadi di sini terpaksa hitam kukul menteri. Dan benteng skagmat ke G3. Sekarang latihan yang ketiga. Silakan Anda cari di sini langkah terbaik hitam. Untuk mengosongkan diakonal. Dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Ya di sini yang akan kita kosongkan diakonal untuk menteri. Tapi gajah masih ada. Maka di sini langkah hitam. Kita pukul gajah dulu. Maka benteng terpaksa pukul. Gajah. Pukul bidak skag. Benteng atau menteri pukul. Maka menteri skag GGB B2 terpaksa tutup. Menteri pukul menteri skag mat. Sekarang kita masuk latihan yang keempat. Coba Anda perhatikan di sini. Dan cari langkah terbaik putih. Untuk mengosongkan diakonal dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Bersambang, kemerdlaşan yang kemudian. Tanah, kemerdanya yang kemudian. Setelung-kemerdanya yang kemudian. ya di sini diakonal yang akan kita kosongkan telah diakonal A2 D8 tapi di sini masih ada bidak di D5 maka di sini kita kuda pengajian menteri terpaksa pukul maka benteng AD1 terpaksa bidak maju F6 menteri skat terpaksa tutup bidak pukul menteri pukul menteri bidak maju skat kuda terpaksa pukul gajah kuda skat emat sekarang latihan yang kelima silahkan anda cari di sini langkah terbaik hitam untuk mengosongkan diakonal dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang selamat menikmati ya di sini kita ingin mengosongkan diakonal A4 D1 tapi masih di sini di C2 masih ada bidak maka terlebih dahulu kita benteng pukul D3 skat terpaksa pukul kita kuda D4 benteng terpaksa pukul D4 benteng terpaksa pukul gajah skat benteng terpaksa tutup gajah pukul benteng skat emat nah sahabat catur itu tadi tema kombinasi klaren of diakonal yang perlu juga anda belajar sekarang kita masuk sesi fazel fazel kita temanya pinning atau pengikatan silahkan di sini anda cari langkah terbaik putih dan berikan jawaban anda di kolom komentar untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya oke sahabat catur sampai di sini dulu video saya kali ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati